Well, hello guys. Tentunya masih bersama gue di sini, Diriung Adventure. Oke, mungkin kalian melihat ya di sini, di sebelah kiri gue ini ada beberapa jaket dan juga pakaian-pakaian yang lain. Tentunya gue bukan nge-review mereka atau bakal nge-review mereka ini nih, ya. Ini bakal next content aja atau next review aja, tentunya gue bukan nge-review ini. Gue kali ini bakal nge-review tas, lagi-lagi tas, kayak kemarin tas, dan tas ini mirip banget kayak tas yang kemarin gue review. Nah, apa sih bedanya dan apa beda spesifikasi dan kelebihan kekurangannya, kita review di sini. Mau tau gak apa nih tasnya? Ini dia. Nah, ini dia tasnya yaitu tipe Heikmor Wapner, ya. Dengan desain seperti ini, kita lihat ya, ini tampilan luarnya. Ini gak jauh beda dari tipe kemarin gue review, tipe Watsons. Ini bedanya cuma beberapa aja. Ini kita bakal review dulu spesifikasi dan kekurangan kelebihannya, bagaimana dengan tas sebelumnya ya. Kalian tinggal nonton aja, tas sebelumnya dia klik aja nih. Untuk perbedaannya tentunya pasti lumayan sedikit, lumayan sedikit, tapi gak terlalu banyak nih. Perbedaannya dari tas sebelumnya yang bertipe Watsons. Nah, yang kali ini yang gue review kali ini ya, ini tipenya tipe Wapner, New Arifal dari Heikmor tentunya. Ya, cakep banget tuh. Untuk tas Wapner ini bedanya dengan tas sebelumnya si Watsons, ini dia di tengahnya ada satu buah kompatmen seperti ini. Dia menggunakan zipper, dia menggunakan zipper, ya. Dia menggunakan zipper seperti ini. Kalian bisa lihat ya, tuh. Ini siluet dalamnya seperti ini. Bahan dalamnya seperti ini, tuh. Untuk dalamnya seperti ini, si kompatmen di bagian depan. Ini cukup dalam dan luas banget tuh. Ini tangan saya yang besar ini cukup masuk ke dalam sampai bawah, sampai atas sini, kanan, kiri juga bisa masuk gitu ya. Oke, seperti itu untuk si tipe Wapner. Di bagian kanan dan kirinya sudah ada namanya tali strap, bisa di-just, bisa ditarik, bisa pun diulur. Dia menggunakan lock buckle. Lock buckle gak usah ditanyain lagi, ini super duper kualitasnya. Bagus banget, dan jahitannya sudah di-bartek ya. Jahitan-jahitannya ini sudah di-bartek, dan jahitan tasnya ini juga sudah di-bartek. Ini sebenarnya tambah kuat, dan tambah ekstra super kualitasnya, tambah the best lah gitu. Copot segala macem ya. Ini anti-loss atau anti-loncer gitu. Ini saya tarik-tarik. Ini kuat gitu untuk si zippernya. Ya, kita bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya atau kanan-kirinya ini sama aja dengan si tipe Watsons kemarin. Dia seperti ini, ada kantong botol minum. Dan sudah di-diri langkah, bisa diseru, bisa di-adjust, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, kanan-kirinya sama aja. Tidak jauh beda dengan si tipe Watsons. Nah, untuk bagian bawahnya, dia sudah dilengkapi dengan si rain cover. Ada di bawah-bawah sini. Ya, ini dia ada bagian rain covernya. Jadi, sudah terpisah. Hampir sama, bukan hampir sama, sama dengan si tipe Watsons. Ada di bagian bawah, dan ikut rain cover. Dia berwarna hitam ya. Ini sudah ada zippernya, jadi aman. Gak terlalu kawatir hilang ataupun jatuh gitu ya. Selanjutnya, untuk di bagian kanan-kirinya juga. Dia sudah dilengkapi dengan si strap ini. Ini bisa di-adjust, bisa ditarik, maupun diulur ya. Kanan dan kiri sama. Kanan dan kiri sama. Tuh ya. Aman tentunya. Oke. Oke. Untuk bagian atas, si bagian toplet atau bagian komponen atas di kepalanya ini. Ini ada komponen. Ini kalian bisa masukin segala macam buku, ataupun kacamata, segala macam bisa kalian masukin ke dalam sini. Ini cukup luas dan besar juga. Tuh, bagian kepalanya. Dan ini sudah dilengkapi dengan zipper menggunakan logo Hikemore seperti ini. Ya, logo Hikemore seperti ini. Ini sudah dilengkapi dengan zipper yang cakep banget. Lanjut ke komponen utamanya. Dia bisa ada dua cara. Dari atas maupun dari belakang. Seperti tipe Watson kemarin, ini bisa dari belakang maupun dari atas ya. Tuh. Oke. Kalau dari atas tinggal buka aja seperti ini. Untuk buckle-nya, terus tinggal lihat. Ya. Tinggal dilihat itu. Ya. Kalau dari atas seperti ini. Tampilannya, dia menggunakan tali serun. Sistemnya tali serun seperti ini. Kayak semi-carine ataupun tas carrier. Terus lanjutkan untuk bagian komponen di belakang. Atau akses di bagian belakang untuk komponen utamanya. Ini kita lihat dulu. Oke. Oke. Untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Itu ya. Ini tadi diisi dacron atau diisi busa. Ini untuk bahan display. Jadi, tas ini di tas display ya. Bukan bakal dijual gitu ya. Ini tasnya khusus tas display. Jadi, diisi dacron supaya membentuk tasnya ya. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Sama aja dengan si Watson. Sini ada slot laptop. Di bagian sini ada busa tebal. Di bagian belakang sudah ada busa cukup tebal. Di sini ada strap. Ini dia menggunakan si velcro. Ini buat pengaman ya. Ini pengaman tas atau pengaman laptopnya. Jadi, buat naruh laptop pukulan 15,5 inch. Ini bisa masuk. Dan ini tentunya aman. Karena di depan belakangnya sudah menggunakan busa. Dan sudah ada penguncian. Dia menggunakan si velcro seperti ini. Selanjutnya. Untuk di bagian sini ya. Sudah dilengkapi dengan beberapa compartment atau slot-slot ATK. Yang bisa kalian lihat. Yang bisa kalian gunakan di sini ya. Ini ada slot dengan zipper. Atau slot dengan jaring. Ini ada slot dengan jaring. Dan di sini sudah ada slot-slot buat naruh pulpen. Segala macam. Ini hampir mirip dengan si Watson. Jadi, nggak ada terlalu beda. Jauh. Kalau mau tahu video yang mana. Klik aja di atas. Ada linknya. Di kanan-kirinya sudah ada. Apa namanya. Si velcro-nya ya. Buat pengaturan adjust. Buka tutupnya tas seperti apa. By the way. Kayaknya gue belum menyebutin si dimensi tas ini ya. Ini gue sebutin aja langsung. Untuk tipet tas Wagner ini. Dari Heidmurnia Arifal. Ini dia mempunyai dimensi 46 cm x 30 cm x 19 cm. Dengan kapasitas 26 liter. Atau sampai 30 liter. Jadinya. Ini cukup besar. Dan bisa buat traveling. Bisa buat pergi ke luar kota. Dinas keluar kota. Walaupun pulang kampus. Sedang macam ya. Ini cocok banget. Ajib banget mumpung harganya masih pada perkenalan. Dan juga New Arifal. Langsung aja di check out. Bisa mendapatkan harga spesial. Dan juga harga discord. Nah itu aja mungkin review kali ini. Tentang si tas Heidmur Wagner ini. Tasnya tadi ya. Bisa kalian lihat. Itu mirip banget dengan tas sebelumnya. Si Heidmur Watson. Yang pernah saya review juga. Kalau mau tau videonya. Langsung aja cari ya. Di halangan Youtube. Rio Adventure. Dan kalau mau beli. Langsung aja di check out. Dan cek aja di deskripsi video ini ya. Jangan langsung di skip gitu. Dicek aja dulu deskripsinya. Terus langsung klik aja link pembeliannya. Langsung dapetin harga promo. Dan juga harga perkenalan yang super spesial gitu. Oke. Buat kalian jangan lupa. Untuk selalu like. Comment. Share ke semuanya. Dan subscribe channel ini. Untuk. Dapatkan notifikasi-notifikasi lainnya. Jangan lupa untuk. Klik. Tombol. Notifikasinya. Atau loncengnya ya. Sampai jumpa di review-review tas lainnya. Dan terima kasih telah menonton review kali ini. And see you.